Intro Wih, lampu sasis coy, sinar jaya coy Assalamualaikum, Sampurasum Sadayana Kembali lagi bersama channel VS Creation Hanting pada kesempatan kali ini di hari Selasa Mandan ke malam Rabu ya Cuma gak terlalu malam-malam amat Dan cuaca malam ini, angin berhembus Mandan kencang sih ya ora Tapi ya, marah ya dem Bisa dilihat pohon-pohon sampai bergoyang-goyang Saking kencangnya angin ya tuh Oh iya, di lapangan parkir ini bisa dibilang full ya Untuk dermaga eksekutif bisnya Ada agramas, rosalia indah, sinar jaya Terus apa yang baru dewa kewisata Ya wes lah, tanpa panjang lebar Monggo disimak di video berikut Hai hai, selamat datang di channelnya VS Creation Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe Dan selamat menonton KMP Jatrah Tiga Dermaga Tujuh, Pelabuhan Bakoeni Tanggal 22 Oktober 2024 Ini persiapan muat ya Kapalnya Oh iya, kapal Jatrah Tiga ini Eh gak gantiin jadwal ini dari kemarin Kemarin itu dia gantiin jadwal siapa ya Cuma sempet, oh gantiin antara triok kue-kue Kalau enggak portling Ya senantar kita simak aja Ini lagi muat dekatas dulu, dek bawah lagi beres-beres Belum selesai garis-baris untuk dek bawahnya Sementara itu kendaraan siap muatnya logistik semua full Sampai belakang sana Ini di jam lima lewat sepuluh menit Dek atas muat-muat terus Lagi Ya kayaknya ngisi dekatas dulu Baru ngisi dek bawah Ya mulai dimaju-majuin logistiknya Harisnya cuma tiga unit ternyata Sinar jaya semua Dari Kota Bumi tujuan Kelaten Dari Pringseu tujuan Monosobo Dan dari Palembang tujuan Solo Sinar KB Hari-hari sinar Ngabisin logistik dulu Baru masuk sinarnya nanti Cuaca hari ini cukup sejuk ya Di sore ini Siang tadi sih panas makanya gak turun Sejuk, gelombangnya tenang Arah Pulau Jawa ketutup kabut tipis-tipis Tapi masih kelihatan Ntar kita lihat ke tepian ternaga Oke mulai maju bisnya 43 RE Tujuan Jogja Kelaten Dari Kota Bumi Lampung Utara Eksekutif Toilet Penumpangnya terpantau lumayan ramai Ini 43 RE Dari Kota Bumi Kemudian 4 RD Dari Pringseu Lampung Tujuan Monosobo Via Bumiayu Juga terpantau ramai penumpangnya Kelas layanannya sama Kayak 43 RE Eksekutif Toilet Setnya Atau kursinya TB Ina Set ala Sinar Jaya Oh cuma separuh ternyata Kira ini rame Di belakang itu tetep gording Soalnya tadi gak kelihatan Dan yang ketiga 31 RF Walembang Sulu Oh enggak pak Penumpangnya lumayanan guys Sulu, Sulu Kalau ini kursinya Eksekutif Lightgris Cuma kurang tahu punya siapa ya Punya Rimba Atau punya Aldilah Kurang begitu paham Kalau Jogjog Lightgris 31 RF Rino RM SR3X HD Balembang Balembang Sulu Ya 3 unit aja Lanjut logistik lagi Jatera 3 Dilarang parkir Sepanjang jalan ini Tapi saya malah parkir Ya sebelum Melihat info Cuaca Ini soalnya ada 2 kapal bongkar ya Di Dermaga 3 Ini ada kapal Trimas Fadila Terus tadi di Dermaga 2 Ada kapal Zoe Sama-sama mau bongkar Jadi biar adil Dapet dua-duanya Dari jalan sini ya Ini udah mulai bongkar Kendaraan kecil dulu ini Kayaknya dari dekat atasnya ini Tuh pelan-pelan aja pak Sudah sampai Sumatera kok Pelan-pelan Hati-hati di jalan Di lapangan parkir Terpantau full logistik ya Baik itu di Dermaga 3 Sampai belakang logistik Ini Dermaga 6 Logistik Dan Dermaga 4 Makanya saya jarang hunting disini Kalau siang ataupun sore ya Jarang ada bis Andai pun ada Satu-dua sih Yang naik kapal Tapi kalau turun kapal ya Ada aja sih Satu-dua Ya makanya ini kita tunggu Masih bongkar logistik-logistik Dari tadi nih Dua kapal ini Kayaknya belakang ini ada bis tadi Samar-samar kelihatan Nah itu Wih Skania ternyata Al-Hijrah Al-Hijrah Awliya Rohmah Skania K410 Tujuan Sumatera Barat Dari Jakarta Dan sekitarnya Kelas layanan Royal Platinum Lanjut ada Mobil tumpuk nih Jarang-jarang Videoin mobil tumpuk Ada mobil tumpuk Tuh mobilnya bertumpuk-tumpuk ya Selain yang keluar kapal Yang mau masuk kapal Juga banyak nih logistik Di Area dermaga 3 ini ya Mau ke 3 Mau ke 6 Mau ke 4 Semuanya banyak Logistik Mana lagi nih bisnya Belum ada bis lagi nih Ada mobil Jepang nih Pada dermaga 4 dia Pada Sempati Star Mau naik kapal dia Nomor pintu 60 Sama Merdeka Bodi 15 Yeay Mau ke dermaga berapa mereka Di dermaga 4 kah Oh iya dermaga 4 Ternyata dermaga 4 Juga baru bongkar Eh 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 malam Lalu ada selamat Bodevo next Oh tempel-tempelan Merdeka sama Sempati Ini Konvoy Di belakang Kayaknya ada bis nih Dilihat-lihat Tadi ada bis Mana apa Belakang kucing oran ini ya Oh iya bener tuh Ada Avante punya Utara Reflexia Avante H7 Atau HDD Dava Junior Tujuan Bengkulu 7135 AU Baru turun kapal ini Ayo Lanjut Kemudian ada bis kecil Wih Mesinnya Hyundai Jam setengah 6 Kayaknya selesai nih Bongkaran 2 dermaga ya Dermaga 2 sama Dermaga 3 OTW dermaga Ini aja 4 Tadi kan ada bintang Sempatistar sama Apa itu namanya Merdeka Lumayanan lah Buat poin sore Ini di lapangan parkir Dermaga 5 ya Isinya mobil perpal semua ya Mobil turun kapal Yang istirahat Ada yang tidur Ada yang Beres-beres terpal Itu ya Beres-beres muatan Ada mobilnya Mior tuh Ada mobilnya Mior Nah itu tuh Mobilnya Mior Yang bawa alat berat Malah keling-ling kan Nah ini 486 official Punyanya Mior ini Lalu ada mobil Nissan Yang V8 Putra tunggal Dia baru turun kapal ya Dia mau perpal dulu Istirahat Sambil Beres-beres muatan Sepertinya Oh iya mau perpal dulu Dia ngambil posisi Di sana Ada mobil tumpuk lagi Tapi yang versi Gandengan Ini gak ada Abis apa Dia mau gempat ya Dari tadi mobil logistik semua Sama mobil barang Towing-towing ini ya Mobil tumpuk atau Towing Towing-towing Nice Kayak gue lah Oh iya Itu ketara ya Iconnya Lampung Seeger Sama sekarang Ada icon barunya Bakoheni ya Masjid Bakoheni Atau masjid BHC Yang itu tuh Nah ini sigernya Ini icon Lampung Kalau ini Icon Bakoheni sekarang Masjid Bakoheni Atau masjid BHC Ini seriusan Bongkaran gak ada abis Mobil Apa ini Iveco Mobil Eropa Ini mah Traktor ke Eropa Ya emang Tenaganya 380 horsepower Weng Enteng banget Ini buat lari-lari ya Kalau ngambil posisi hunting Di sini Ingat beberapa Bulan yang lalu ya Bahkan Hampir 1 tahun yang lalu deh Terakhir hunting di sini Kalau pagi gitu ya Hunting bis Bongkaran dari dermaga Berapapun di sini Cuma ya itu Harap bersabar Bener nunggu Bongkarannya Dari kapal dermaga Berapa Weh ada bisnya Ternyata ini Putra Raflesia Avante H8 Ini Despacito nih Kayaknya Nah ini Oh iya bener Despacito Tujuan Bengkulu Dan sekitarnya Tujuan 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 Eh despacito apa Bukan ya Tapi kayaknya si despacito ini Bongkarannya udah selesai Kayaknya Itu udah Masuk ke parkiran Bis-bisnya Bintang Sempatistar Sama Merdeka Di depan ternyata Udah ada bis itu Bis wisata Gak tau apa Nama PO nya Itu polosan aja Bodi Evonex GT Bintang Sempatistar Nomor pintu 60 Tujuan Jakarta Dan sekitarnya Di jam 6 kurang 20 menit Kapalnya KMP Wira Arta Kapal biru-biru Ini full tameng nih Bis Sumateraan ya Ciri khasnya Pakai tameng Dulu itu Sebelum Sering bikin video Kalau mau Hunting Sempatistar itu Hunting Rilisan ya Kadang dapet double dekor Segala macem Nyarinya Kalau rilisan aja Selanjutnya Merdeka 15J Dari Giham Tujuan Tasik Bodi Jetbus HD Pakai Unit X Bluestar 15J Ya pelan Pelan Ya aman Kopdar mobil Jepang ini Mah Hino Nissan Hino Nissan Nissan Mitsumitsu Mitsumitsu Mobil Jepang semua ini Ini mobil Jepang edisi Yang terbaru Sampai yang terlama Ada nih kayaknya Ini Tapi ada Mitsumitsu Juga Lalu kita nyari Bis lagi Itu kayaknya Ada bongkaran kapal Bok-bok Anana kan Poin lumayanan Waduh Mobil Jepang Legend nih Supergrid Trinton lagi ya Trintintronton Atau kereta api Jam 6 kurang 10 menit Kembali lagi ke Dermaga 1 Kapalnya Safira Berarti tadi bongkarannya Pas ngeliat di Dermaga 4 Itu bongkaran kapal ini Dan gak ketemu bis Mungkin udah duluan Pas lagi ngerekam Bintang Sempatistar Oh iya Eksekutif kapalnya Udah menghilang ya Udah sampai tengah Kayaknya ini Si Jatra Jatra memuat 10 menit Juga kelar Itu calon muatan Untuk kapal selanjutnya Ada Putra Remaja SR3 Panorama Oh iya Tadi mau ngeliat Cuaca ya Atau gelombang Ini bisa diliat Gelombangnya tenang Anginnya Makin sore Atau makin gelap Ini Malah nabah Berhembus kenceng Tadi padahal Cuma sepoi-sepoi aja Arah Pulau Jawa Masih keliatan Samar-samar itu Itu Oh iya Kalau dari kamera Emang gak keliatan langsung Tapi kalau dari visual Mata langsung Itu masih keliatan Ternyata mendung Mendung itu di daratan Mendung tak berarti hujan Kemarin bikin video terakhir aja Lihat mendung-mendung Mendung gak taunya Sampai ganti hari Gak ada hujan Ya mungkin belum dikasih rejeki Buat hujan ya Dan ini sudah memasuki Waktu maghrib Untuk wilayah bakau ini Kita jeda dulu ya Sudah waktu maghrib Jam 6 kurang 10 Termaga 2 KMP Naomi Melanjutkan video Di jam setengah 10 malam Ini calon muatannya Banyak logistik Dan satu ada Ada satu unit Bis kok kewalik-walik Same Jayaputra Medium Laksana turista Dan ini bongkaran Disini logistik Ini banjir gak tau ombak Apa ya Coba tak lihat ombaknya dulu Cuma kapalnya goyang-goyang banget Ombaknya Oh iya ada bis tingkat ternyata Eka Permata Agung Tujuan Palembang Sekayu Dari Jakarta, Bandung Double Decker Ini 11 DD apa 10 DD ini ya Ada 10 DD coy 10 DD Real DD Eka Permata Agung Tujuan Palembang Sekayu Oh iya ini berarti sekarang Dia perpanjangan rute ya Dulu waktu awal nge-line itu Dia cuma rute ke Palembang aja Cuma sekarang dia diperpanjang Rutenya ke Sekayu Jadi Sekayu Dapet Double Decker Bisa dibilang ini Double Decker pertama Lintas Sekayu ya Soalnya kan PO sebelah Lorena itu Dia cuma sampai Palembang aja Nah dia ini dipanjangin Sampai Sekayu Penumpangnya kayaknya Lumayan banyak itu Di Dekatas Wow Suspensinya di Caperin Coba kita lihat Turun Kapalnya Tingginya sih aman harusnya Cuma ini Manuvernya agak susah Rapet soalnya Aman ya tingginya ya Ya lolos Langsung gaspol Ini berarti air ombak tuh Lihat ombaknya ya Tuh goyang-goyang Kapalnya aja goyang-goyang banget Jam 10 kurang 25 menit Baru ngelanjutin video ya Ini tadi Gak tau jadah berapa kapal Tadi dilanjutin Pas di Dermaga 2 Ngeliat ada Eka Bermata Agung Dede Jadi mampir Dermaga 2 dulu Ini untuk kapalnya Eksekutif baru mau sandar Apakah sih Batu mandi kayaknya Dan Dermaga 1 Kalisa Baru nyuling Masuk Batu mandi Keseret arus Itu juga tuh dia Oh iya Dermaga 1 Kalisa tuh bisa dilihat Goyang-goyang banget Kapalnya tuh Biur 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 Dan di Dermaga Eksekutif Kayaknya sih penuh ini Soalnya hari ini kapal 4 Kapal kecil semua 3 kembar Kembar 3 ya Tadi depan Legundi Batu mandi Terus Jatrah 3 sebuku Itu tuh eksekutifnya Kapal besarnya lagi sumang Si potling kosong Semalam ada Ya trouble lah Namanya juga kapal Jalan terus Eh kok jalan terus Berlayar terus ya Terus kapal 3 Eh potling 3 nya Baru selesai docking Kayaknya hari ini Mungkin besok atau lusa Kalau lancar Masuk Jatwal ya Kita tunggu aja Untuk potling 3 Sang Apa sih Sapu Jagad lah Kayaknya Keburu gak ya Ngeliat parkiran Tapi Ntar Tapi kan yang gak keburu sih Mau ngeliat parkiran Ada bisa apa aja itu Kayaknya ada Ya bisnya sih standar sih Ini aja sebenernya Ya best lah Ntar kita Lihatnya setelah Muat aja Jam 10 kurang 10 menit Batu mandi Sandar sempurna OTV buka pintu Anginnya kenceng banget ya Di pinggir laut malah Tadi di bawah Gengwi sana Gak begitu berasa Tadi kan disana ya Masa pening Ini begitu sampai sini Anginnya kenceng apa Kayak kucing ya Nih Bongkaran dimulai Diawali Messi 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 Ada Messi Coy Halo Messi Apa kabar Anginnya kenceng banget Bis yang pertama keluar ada RDM Trans Pariwisata Pringsebu Lampung Bondi JB3 Garapan karuseri Agustus Ini unit wisataan ya Kemudian ada mobil bomba Pemadam kebakaran Batam Dari karuseri mana ini yang garap Kajama Power Ranger Pink Mana ini bisnya Karena ada mkar maning Oh itu ada mkar daya Dam karena sarwa Jengdu tadi Enggak sediharep Percil-percilnya Akembanget Keloba Pickup Nah Nah Nonggol Daya Tapi Pickup Nah Lalaunan WA Alon-alon Ini gak apa-apa Sarungan Alon Ber Damkar dayi Damkar kabatam Pemadam kebakaran Masih pelat putih ya Baru keluar karuseri Kemudian ada Eka Permata Agung Tujuan Palembang Jambi Dari Bogor Ngarai Siano Avanti nih bos Avanti H7 So Hadi deh Terus Berarti ada dua Eka Permata Agung ya Itu tadi yang ngarahin Kru yang lain Soalnya Bukan kru disini Malah logistik maning Kita kira Habis maning Ini gak apa-apa sih Buah-buahan apa ya Ampun-ampunnya Ngasnya gak lombok ya Apa gak lombok Oke Berambang Berambang Is bawang merah Terkabih Disini Ini buah-buahan Biasanya Ini para pelam Ya apel Memperisi Punya orang paham Tahu apa Lah masih ada NPM Jam segini Mureks Tujuan Padang Bukit-Bukit Pak Jakobu Pak Riaman Dan sekitar Virkansa Berapa nih jam segini Baru turun kapal Virkansa 58 Ini di jam 10 malam Baru turun kapal Ini jam 10 malam Kurang 5 menit Baru turun kapal nih Kirkansa 58 Nah penemangnya penuh Ini macet di kapal Apa emang Star dari Jakartanya Agak siang ya Kemudian ada Keramajati Bandung-Palembang Berarti itu Starnya NPM Agak siang kali ya Misalnya ini Bandung jam segini Baru turun normal Kalau mobil-mobil Bandung Bandung-Palembang Ramajati JB2 HDD Eksekutif light grass Penumpangnya lumayan Lanjut Sinar Jaya 62RD Cibitung Jakarta Palembang Siapa kaya Oh udah Mas Budi Bukan sih Mas Budi Eksekutif toilet Patas ya Patasnya Sinar Jaya Ini Masa 62RD Kemudian Ada Eka Permata Agung Yang Full Nomor pintu 037 Tujuan Palembang Jambi Dari Bandung Ke Bandung Dan ke Jambi Belakangnya juga Apa kaya Oh Adi Prima Grand Laje Prima Pada SR Torong Harapnya Eka Permata Agung Penumpangnya lumayan ramai Ini Tujuan Palembang Jambi Nomor pintu 037 Dengan Bodi Avante H19 Avante Tinggi-tinggi Sekali Langsung Dikempesin Suspensinya Adi Prima 372 Slipper Pertamanya Adi Prima Ini Dan jadi Bis terakhir Yang keluar Batu Mandi Mercedes OH 1626 SRV Sweetbox Mobilnya Pak Sendiring Jam 10 malam Dermaga 1 Masuk Ataya Kalisannya padahal Baru Lepas sebentar Langsung dipepet Ini tempe 5 cm Ala kapal Walaupun aslinya Gak tau berapa ratus Eh berapa puluh meter Yang kapal Kalau tempe 5 cm Ya gak boleh Namanya di laut Ngeremnya kan Gak bisa mendadak Disini Kelakson Kura kelakson Kelakson Akhirnya kenceng banget Kasih Kurasa Kura kelakson Kura kelakson Ski Kamu Terima Kamu Nasuk Ski Kamu Ski selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati logistik besarnya mulai dimajuin di eksekutif batu mandi dan enak ya kalau dermaga 1 depannya kosong plong kayak gini nih ngeliat view kapalnya enak tuh talinya udah turun yang depan tinggal yang belakang belum diturun ini kucing dari tadi mau ribut apa mau gimana nih berdua-duaan weng bisa tarik kurung bisa bisa ditarik kan lumayan jam 10 lewat 10 menit malam hari mulai dilepas bisnya dari lapangan parkir wah ada sinar jaya suite class ternyata belum naik ini yang tujuan Bandung dari Palembang terus ada harapan jaya SR2 sama HDD setelan pabrik berarti harapan jaya ini SR3 sama JB5 nya mungkin besok kali ya atau lusa terus agramas juga baru dilepas itu ada rosalia juga dan dimulai sinar jaya 21DD suite class pertama di jalur Palembang Jakarta-Bandung kala itu dan kala ini masih awet dan dia makai Dom Adiputro nya siapa ini ganteng banget cakep kemudian harapan 545 SB09 Palembang Surabaya setelan pabrik SR2 mobil Palembang identik sama SR2 ya harapan jaya ini kemudian keramat Jakarta-Palembang 777 TGB hot city nonton gepre hot city nonton gepre terus kemudian S04 setelan pabrik HDD nomor 7 ketutupan Palang 515 nomor nomor rapat lanjut putra remaja 703 703 703 kalau dikasih pulit tapi tenang penumpangnya rapat sekutif kelas wah kacanya baru ganti itu bening banget yang di depan pintu lanjut Agra 004 004 kerawang yang ada wingletnya tapi winglet tengahnya hilang minggu ini ketemu winglet tengahnya sih kok itu hilang wucul paling nyangkut pas munggah kapal kemudian 001 Jakarta Bogor besoran nyewun kata-kata mana agra mas udah jadi fish normal lagi bukan fish kata-kata lalu Rosalia 93 Klaten Palembang via Magelang kapan ganti ini ganti Skylender apa ganti 1626 acan-acan ini ini kan main ya nekora di chat Maning di Wonosobo oh iya kemarin dapet kabar X 398 ngisi Wonosobo lagi pulang kampung berarti 398 sekarang jadi nomor 329 kemudian sinar 10R 10 10 RF Tanjung Bandung Eksekutif Legres orang bukak-bukak 10 RF Bandung Tanjung Enim rapet penumpangnya oh iya sinar jaya kabarnya bentar lagi mau buka rute Poris Kalidres Wonosobo via belik tapi pake suite kelas menarik ini untuk dicoba tapi jauh-jauh-jauh masa Maring Poris dingin terakhir bis kecil gak ada namanya tapi sering banget bolak-balik ini kayaknya udah ketemu tiga kalian sama unit yang ini Batman udah penuh kayaknya gak nambah bis lagi deh wih lampu sasis coy sinar jaya coy jam 10 lewat 25 batu mandi selesai kegiatan karena durasinya juga udah ngepress kayaknya ini kita absenin aja unit-unit yang disini tapi gak ngeliput pas naik kapal orangnya enggak woy di awali dari depan ada 117 batu raja malang kemudian ada belitang belitar 067 ngapsen unitnya woy munggah kapal bu kapal seato kayaknya ini juga udah jam setengah sebelas malam soalnya 067 ya belitang belitar kalau ada damri 149 dipaniku avante yang masih limited edition avante hdd cuma 2 unit soalnya dari metro tujuan gambir berangkat jam setengah 9 malam tadi dari metro ya ini dipaniku avante hdd padahal hino rm 3w avante hdd 3w kaya harapan jaya avante h8 jania marm kemudian handoyo 7728 oa reksus oke geser sebelah 106 muaraenim jogja klaten piapur warjo lalu 158 sr3 ponorogoan batu raja ponorogo ponogiri 106 oh di belakang ada lagi ternyata orang ketonan 40 ke mobil dia kok langkah stikernya rapaham mobil ini yakin avante ini cakep banget hdd foto dingin padahal stok foto avante banyak banget kedepan lagi ini tadi sudah 106 jogja klaten 158 ini mau jeneng ponorogo ponogiri solo dari batu raja terus ini mobil jakartaan harusnya yang depan ini 101 jakarta bogor ini 158 1626 aja-aja ini ini dipaniku tadi sudah ini bogor palembang mohon maaf lewat pintu depan kok ada ipul pingin gue lihat yang ngechat tapi mau aku turu ya retak balos ini bogor palembang ya 101 terus ini nomor 1 berapa tadi ya 132 SR3 ORI SR3 lampunya doang 132 132 bandung bandung royal terus sinar nomor pirasi 47 dd batu raja bandung sekelender ngapsin lagi ke belakang ketemu ipul ya rampung rampung ngobrol 145 gambir 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 ini stasiun gambir ya kayaknya dia doang deh yang ngetan di stasiun gambir terus sinar kayak mobil dd 88 nrd pak bandi kata bumi cipitung ceper banget padahal perdaun terus 63RD kata bumi cipitung palembang cipitung anjir 2 cipitung bareng shd tinggi tinggi sekali game awes ya loroknya 340 gak tau trip mana 129 talang padang bandung woy talang padang dapet kayak gini ternyata lanjut geser ke barisan sini 099 Cekarang Bekasi ya ampun suite kelas 37DD belum naik kapal jam segini ini bogor suite dari palembang yang sekarang jamnya dimundurin biasanya kita di awal-awal ketemu itu sama JB5 Dream Coach ini dia masuk kapal itu maghrib lah cepet-cepetnya itu ya maghrib sebelum maghrib jam setengah 6 gitu udah naik kapal sekarang dia ikut antrian normal ikut antrian bis malam bener-bener malam lalu Eka Permata Agung ini mobil Batu Raja apa mobil Muara Enim ini ya tonic nam ini si Cemong 37DD truknya ke Horasik wala truknya penuh sampai belakang sana tuh woy truk tok ya disini wala pelanginya ternyata belum dipasang juga Eka Permata Agung ini yang nickname-nya apa ini ya apa hayu apa hayu 016 061 Muara Eni Malang oh wilujeng sumping Jakarta Bandung kalau nggak dari Tanjung Enim ya dari Batu Raja dia harus ini 061 tadi udah ya Muara Eni Malang sinar 32RD 32RD Pringsewu 32RD ini Pringsewu Bogor ganti 33RC 33RC ini udah jadi apalagi itu ibu lari-lari itu oh ada pelangi pantas dia lari-lari ada PT pelangi ibu lari-lari PT pelangi Udin Ipin bukan Udin Ipin tapi Udin Ipin pantas aja ibu lari-lari langsung di Uber gesit bener dia remaga 1 mulai muat tapi ya best lah karena udah larut malam ini udah di jam setengah 11 malam ya sekian video kali ini sampai jumpa video selanjutnya bye-bye ada unit X pahala kencana tapi udah pake plat Sumatera Utara nih BK7516LD diambil PO mana ini apa diambillah LS ya bodi jet bus non HD tampak interiurnya udah kosong ya nggak ada kursi bodi eksterior juga ala kadarnya ini udah dempul-dempul bopeng dimana-mana ya di bodi depan kita coba kita lihat bodi sampingnya soalnya lagi bongkaran nah ini bodi sampingnya juga ala kadarnya tapi masih ya ini mungkin kalau dipoles lagi di chat ya cakep sih masih ini kira-kira mau jadi PO mana ini ternyata cakarnya ini stiker doang atau livery tak kira 3D kayak punya Lorena mau ngeliat bodi belakangnya masih ori tadi tuh aku lihat sama tadi mau video belakangnya pas ada mobil jadi agak susah eh tampilan belakangnya juga ala kadarnya kaca diamond terus ya dempul-dempulan dimana daripada meletak KB atau ngelotok semua ya semoga nanti dipegang sama PO barunya entah ini mungkin punya LS atau punya siapa yang tahu boleh komen semoga unit ini sehat-sehat aja dan membawa rejeki untuk bos barunya jangan lupa ya like, komen, dan subscribe dan yun akan